Tim tempur Brigade ke-7, ke-460 dan Brigade Penerjun Payung Israel kembali beroperasi di Jabaliyah Timur. Tanya di atas tanah saja, pasukan gabungan itu juga menyisir terowongan bawah tanah untuk berperang dengan militan Hamas. Di atas tanah, militer Israel mengklaim menghabisi ratusan anggota Hamas dalam pertempuran sengit. Tanya itu, mereka juga mengaku telah menghancurkan puluhan infrastruktur. IDF juga mengatakan bahwa pasukannya menemukan ratusan senjata, termasuk senjata api, bahan peledak, granat, dan amunisi lainnya. Selain itu, lewat rilis di telegramnya Jumat 31 Mei 2024, IDF mengklaim menemukan tujuh mayat sandera di terowongan bawah tanah. Ketujuh mayat itu pun diidentifikasi sebagai Shani Lok, Amit Boshkila, Ron Benyamin, Yerja Kellertner, Hanan Yablanka, Michelle Nisenbaum, dan Orion Hernandez. Mayat-mayat tersebut lantas dibawa kembali ke Israel untuk dikubur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.